Hai Kamari Inna Karun itunya surah surah Al-Qasas ayat 7 genap sampai 81 Quran nangis tinggal hadis nanya wanabdillah bin Mas'ud katabidi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ia terkenal layakulul jannah mankana fiqalbihi miskalu daratin min kibrin wala bus jannah sudka jelma anudina htn teh ayah sebutir debu dari kesombongan begini kibrun itu mahaluhu tempat nakib run itu fiqalbin inate jadi bisa jadi orang melihat seseorang lalu orang berkesimpulan bahwa si etate sombong bisa tapi tuduhan orang itu salah sebab kesombongan itu mahaluhu fiqalbin tempat nadina htn teh misalnya jangan terlalu cepat orang menuduh orang itu sombong wah si itu sombong sebab perasaan merasakan orang lain itu ilman misal wah si itu teh sombong nah itu keluar nah itu tina timbangan rasa sementara di perasaan itu oleng sekali gitu untuk mendapatkan kebenaran sedangkan secara logika gitu secara ilmiah saintifik kesombongan itu tidak bisa diukur jadi ayo jelma misal ngomong nah itu cekurang mau belagu gitu tapi emang karakter nak itu si etang mah gitu jadi si etang ngomong gitu tuh dina htn wah perasaan belagu ya makanya nanti di hadis-hadis di bawah nanti dilihat bisa di pelajari nanti bisa dibaca kesombongan itu bukan terletak dina omongan tapi lebih dina amal nah misal hadis anu nah hadis anu kaduwatah karena salamah bin akuatah ayah seseorang cena makan dengan tangan kiri anna rujulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi pakol terasa nabi nyaryos kul biyaminik kudu makan anjin kulengen katuhu lalu cek jelma itu teteh la astati anda mampu soal rasul la astati nanti kunahun cena ente temampu ma manaka illa kibru uwa anu nyegah kaita jelma kecuali kesombongan jadi ayah jelma nu makan dengan tangan kiri gitu nah makan dengan tangan kiri dina asbab urudna konteksna hadis ini itu kenapa dia makan dengan tangan kiri nawaitu na itu ya tangan kiri uing mah gitu tangan kiri uing mah karena dipakai kotor karena dipakai eh tangan kiri urang mah maaf kalo bahasanya kotor karena dipakai cebok karena dipakai kotor karena dipakai eh digawean kotor-kotor gitu makanya dia bisa leluasa makan dengan tangan kiri jadi ketika dia makan dengan tangan kiri dina hati nanti ya aing beda ya jeng maneh gitu urang mah lengin kiri dia dipakai dahar sabab tarahnya kalau mau kotor gitu padahal dia sebetulnya mampu untuk makan dengan tangan kanan tapi kegewe ke tangan kiri jadi yang mencegah dia tidak memakan dengan tangan kanan itu hanya sebatas kesombongan tidak lama Time ihan aku gak tidak beda jeng наз tu yang있ah tadi sama pakaian aku di rzeit aku 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 saran apabila aku panah kalotor gitu sopake ngelengkak tuh udah itu beda di teman imak konteksnya ketika dia dek melakukan dengan tangan kiri gitu itu ayah perasaan di nate-nate sombong terus misal saya ngerokok dengan tangan kiri gitu itu apakah sombong menurut saya tidak juga kalau dalam hatinya itu tidak ada perasaan apapun ayah teman kayak gitu nah tapi ayah aja lemak jika terjenak ngerokok diri ini memang diharapun di lemah diharapun orang-orang penting itu jenang ngerokok terbaik kelengen kencah juga tersopan weh tuh berarti kan dia perasaannya menuduh saya itu sombong tersopan padahal gitu udah ngerokok ke tangan kiri tadi nate-nate abiasa weh gitu nanti termasuk saya makanya sekali lagi tidak tidak mudah kita menuduh orang lain itu sombong dan ternyata itu berat sekali sahabat penuh orang boga kesombongan lah mualabus aja deh abu surga Hai berarti namun ente nuduh wah siata sombong secara tidak langsung siatahli naraka Hai daorang sombong modina naraka atau kula Hai ulah terlalu gampang orang menuduh orang lain sombong enggak tuh bukan hal yang susah eh sorry bukan hal yang mudah orang ada nuduh orang lain yang sombong Hai nah hadis ada lagi diteruskan jenah seseorang berkatakan Rasulullah inna Razul yudhibu an yakuna sawbahu hasanan wana'luhu hasanatan rasul jenaku manu rasapun baju na'alus sandana alus penampilannya te'alus jika jika Syedina Usman tadi Allahuanku jadi Nausman itu pakaiannya itu itu selalu perlentek atau ketika Rasulullah itu sarang umus alamah umus alamah di rumah nah itu keregogoleran rasul tuh baribu bajunya itu ininya apa dadanya itu terbuka langsung itu ajeng istrinya nah tiba-tiba datang Syedina Usman radiallahu anhu rasul tuh kalau barulah makinlah baju terus nepungan nah kenapa sementara Rasulullah namun jengnu lain gitu namun ada sahabat lain lalu Rasulullah lagi tidak pakai baju misal dadanya terbuka ah disampir genek ke Rasulullah tuh karena apa karena Syedina Usman itu selalu berpenampilan perlentek jadi rasul menghormati Syedina Usman makanya dia pakai baju dulu tapi nung datangnya jika Anas bin Mali ke Bukudairo Bilal bin Rabah Zaid Ibn Harisya bahkan Syedina Umar karena Syedina Umar juga sering suka ber terbuka dada yang itu huker mengergotong royong itu dibuka baju dedo itu bikin perang hondak itu dibuka baju dedo Nah Syedina Usman normal jenis apa kabah yang nanti Syedina Usman itu priai banget gitu priai banget gitu jadi namun padahal membuka dada itu kan tidak aurat laki-laki makan tapi Syedina Umar berapa selalu perlentek nah kumacana rasul pakai anak-anak sok alus senda anak-anak alus dijawab ke Rasulullah in Allah hajamil yuhibu jamal al-kibru bataul haq wal-admu wal-admunnas sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan membahayakan manusia manusia Nah itu indikatornya ke panggil nah ini disebut sombong itu dua tah nah indikator indikator kesombongan itu indikator kesombongannya satu menolak kebenaran kedua menghinakan manusia Hai itu ilmu nilman gitu pakai baju halus pakai sarung halus gitu pakai peci nah peci halus genduh gitu eh lalu cek ancep teh waktu sombong pisangnya eh tambahin sombong betul encep namanya iri Om ilman tidak menolak kebenaran gitu ya Om ilman tidak mencelakakan orang lain ilman tidak membahayakan orang lain dari incep nah jadi nuduh ilman kasombong maka ya sama urusan endewi orang lain cuma Hai eh awas ulah sok gampang menuduh orang lain itu sombong karena al-kibriya mahaluhu pekal bin nomor adalah kesombongan itu tempatnya di dalam hati kita mati betek hese kurangnya orang lain itu Hai ayo jeluma jarang ngobrol gitunya dia itu jadinya nyepi macam buku seorangan gitu di pojok kelas atau lama-mana lah mulai waktu senggang paling longkrong harupun tangkal macam buku lalu ke orang itu sih teman terdek gaul jelas sombong nah itu sebetulnya menuduh menuduh begitu enggak boleh Hai umaneh namorin emang sukanya begitu sukanya nyorangan sukanya baca buku seorangan gitu terus di dibandingkan keperasaan nt nt dawi mantep gitu berisi itu sombong nah itu kan menimbang sesuatu itu dengan perasaan yang tidak boleh karena perasaan itu labil kebenaran anu kuatlah kebenaran logika Hai belakan saya diwasi sombong gue rupanya eh pas menenang datang keima orang ngobrol biasa ada jenis ganteng antara jenis ganteng antara jenis ganteng akur jenis berbaturan aku nangis yang ngomong gitu itu jenis terhadap ngomong di kelas di luar ngomongnya berdua gunanya kan gitu ngobrol 3 ngariung di KP gitu toh ngariung sambil ngopi misal dimanalah di kantor NU atau dimana kadang-kadang kan ngariung emang halus gitu tapi iya iya nawan gunanya kan orang kadang-kadang langsung gitu kan meyakkan waktu biak tepukuh gitu yang enggak sebalik gitu disebut belagu atau urusan ente aja ngateng ente temen ini urusan kesombongan itu indikatornya dua kata hadis itunya nah baturul haq terus wa'adzimunnas menolak kebenaran dan mencelakakan manusia ya namun ente diomongi diingetan gitu terus terbisa nerima kebenaran nah itu ente sombong sekalipun omongannya santun sekalipun bahasana lemah-lembut gitu contoh misal ayah Jalmanu kukuh bahwa jilbab itu adalah syariah satu-satunya jilbab itu adalah pakaian Islam satu-satunya diingetan ke orang itu ya dinas sejarah Islam itu tidak begitu karena pendapat para ulama banyak diingetan itu dengan Quran dengan hadis ya salah satu istri Rasulullah dulu namanya Maimunah atau Mariam itu Siti Mariam Al-Kiftia itu oleh sahabat kadang-kadang suka di terlihat rambutnya terlihat dari hadis Bukhari Siti Aisyah kelihatan satu rambut lalu wajahnya langsung merah padahal selai rambut Siti Aisyah cuma selai rambut langsung wajahnya merah tapi ada istri Rasulullah yang lain itu Mariam Al-Kiftia dia itu terlihat rambut sebahagian rambutnya itu terlihat kepada sahabat dan biasa saja Siti Mariam itu Hai kenapa Siti Mariam biasa saja tapi Siti Aisyah sampai ke wajahnya memerah malu karena beda kebudayaan Siti Mariam orang Mesir Hai Siti Aisyah sama orang paruh Hai pahamu Zeng Ranges diingetan gitu kukuhwe katanya bahwa jilbab itu satu-satunya syariah Islam Talamun diingetanku kebenaran terus dia menolak kebenaran pahuwa min kibrun maka itu diantara kesombongan sahabat kata rai hadis kumah sombong itu batarul hak menolak kebenaran jadinya saya pakai bahasa batoro 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 itu menolak sambil merasa saya yang benar satu-satunya beda aja yang roh dun sama roh dun itu menolak misal saya ditawari makan saya nolak itu saya ditawari makan saya nolak karena emang saya sebe gitu saya ditawari batoro bator itu roh dun itu artinya menolak dari batoro mah sambil menolak itu bahwa saya lah yang benar satu-satunya itu indikator kesombongan satu batorun hak dua indikator kesombongan itu menolak azmundas melecehkan manusia Hai menganggap orang lain itu dibawah kita menganggap orang lain itu tershalifal jengurang gini-nya salepal jengurang bapak orang sering begitu bener saya sering begitu misal Hai lady masalah Hai tiga kamari masalah pendirian gereja pendirian rumah duka gitunya atau pendirian tempat pemakaman non-muslim gitu kalau pas saya datang ternyata lu saya hadapi itu udah ngaji itu pernah gitu saya ditanya Mas Santren dimana Mas Santren di Anud yang tapi mau satawun gitu itu pikir sayangnya Oh dia ngomong bang berargumen ternyata argumena maca Al-Quran al-Banung Salah maca hadis al-Banung Salah irobnya doh woi berarti jelma Hai lain level saya karena apa namun ku saya dilayani itu lain matak pihalusin karena dia bicara tidak pakai logika tapi bicara pakai nafsu pangribuhnya itu yang harapan jelma belak bedul Hai jelma pintar bukan bisa diskusi jelma belak maka ditunadu joto siang naon dilayani ke saya ngomongkan nah balikah nah kembali lain level sama seberlagu amat lain berlagu berdua yang fakta ceket ini oh itu lah jika gitu pira uru disang harapan yang harapan jelma belakukan ribu ya jadi ribu ke orangnya gitu metak jangka dengan ladanin jelma belakang saya capek-capek jempol menurut saya bening debat gini nge-nge-nge-nge medsos tuadu ampun ya cek saya dosa capek-capek jempol canggul berdua nih saya oleh dilayani kena disebut sombongnya karena orang nge-nge merasa mustau betul gitu bahwa dia mau dilayani mau lebih benerin ya jadi menganggap orang lain di bawah kita itu namun keluar dari logika sama bukan kesombongan tapi itu fakta Hai tapi lamun menganggap orang lain di bawah kita tapi keluar dari perasaan nah enggak baru sombong tuh panggung saya Imam Malik itu dikasih pertanyaan 40-40 diberondong ke pertanyaan 40 dari 40 pertanyaan dia menjawab aku tidak tahu 39 Hai dia hanya menjawab satu saja pertanyaan yang dia bisa kebanyakan dia ngomong tidak tahu Hai saya kan ketika baca keterangan itu emang belak gitu yang memalik enggak tapi Imam Malik itu ya ulama ikhtiar siun Wallah Hai jadi setiap pertanyaan dijawab dia pertanyaan dijawab maaf dan juga mamah dede itu tiap pertanyaan dijawab itu bawa-bawa mamah dede lebih pinter daripada Imam Malik kita hehehe ya maksud saya ketika Anda tidak ditanya pun jangan sampai kesombongan yang keluar gitu maksud saya apalagi ngomong ini pendapat Islam padahal tetap pendapat anu ikhtilaf gitu Hai nanti-nanti tanya masalah kerudung dijawab yuk merana kerudung itu ini 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 itu disebutkan ia pendapat siapa itu disebutkan pendapat orang yang lain langsung gue iya sahur Allah aduh ini seorang lu bahaganya kita serah lo ketik hehehehehehe hehehe hehehehe hehehe hehehe hehehehe hehehehehehe kudukola siapa gitu nya ya sahurimam syamik gitu sahurimam Malik gitu Aduh itu besok kalau gini nya ngalahin tersengaja juga sih saya dengeri Mbak Dede misal dina dina tv gitu manisah pede bisa menjawab tuh seolah-olah Islam itu itu satu-satunya gitu tapi ketang namun dia nyahona ya tahu gua yang terkenal gitu Emang nyahona ya tahu gua misalnya namun dia begitu itu kalau dia itu tahunya cuman itu aja gitu ya enggak apa-apa juga gitu Nusaranya ya stasiun TV cuman manisah pede amat gitu sekabih pertanyaan itu dijawab gitu Allah ceksa itu Imam Malik itu diberi 40 pertanyaan dia yang jawab tidak tahu tidak tahu tidak tahu karena dia ya takut gitu itu jawabannya itu bisa menyesatkan orang ikhtiar nah Riem ini gampang bisa Hai jadi agama itu jika huri gitu punya tiga mainan itu itu lho Ustadz selebi itu bahaya bisa enggak anehnya itu gilalik begitu punya followernya itu jutaan lu emang paling gampang itu apa membawa ke awaman orang awam jadi ini mundi mundi ingetan tuh pasti ngomongnya begini Ustadz-Ustadz selebi itu saya menghubungi sama orang awam jenis gitu Aduh ente ulah berlindung tina ke awaman justru orang awam hidupku orang kudu dibawa ulah awam di Ima awam disyukuri itu Hai mesti kan maksud saya jadi namun orang saya dia bisa berhadapan katakan ngomong selama dihadapan orang awam katakan kalau saya itu maka saya akan berusaha supaya dia tidak awam lagi Hai Ima awam itu dijadiin kesempatan lu salah lagu logika begitunya yang menjadi nanti jadi jadi pencerama jadi mau balik justru orang kudu berjuang supaya mereka itu tidak awam angkatlah keilmuan dia supaya tidak terus awam-awam Ima awam juga dijadiin kesempatan saya pernah ngingetan cikatu ngomong tujuh setting aja gitu-gitu itu bosan-bosan masyarakatnya hantu dah itu ma'awam emang ente nge-survei cukur ini justru namun di namun disurvei secara saintifik kemungkinan emberin dia itu kesal diomong konektawe terus gitu Hai utang kudu berjuanglah supaya mereka tidak awam lagi dah jadi indikator sombong itu dua tahun batarun eh batarul haqq kerja admunnas menolak kebenaran dan merasa saya satu-satunya yang benar nunggu dua mencelakakan manusia membahayakan manusia admu itu bisa juga melecehkan manusia menganggap hina manusia dan hadisah bin wahab radiyallahu anhu samiatu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ala akhbirukum bi ahlin nar cenah yang teranjen dikasih kabar kukuring sawai ari ahli naraka ala akhbirukum bi ahlin nar qullu utuh jawadin mustakbir setiap jenah wajananya setiap utul utul itu mencek orang sundama mencek orang bahasa rsm keras kepala utul jawadin mustakbirin jawadin mustakbirin otul kesombongan anu resep neteng ngumpulken harta gitu Hai omarikus yang harus dibahasnya ayah analitas itu anu kebahagiaannya itu melihat sesuatu yang di luar dirinya lalu dimain-mainin saja itu penyakit itu nyakit psikologi tuh kayak anak-anak memainkan kotoran itu kan anak-anak saya itu sih pandan kalau buang air besar itu ya dimain-mainin gitu karena masanya lagi begitu untuk laman ayah jelumah nunggu segera puluh tahun 50 tahun resep nangamain-mainkan mobil sampai mainkan motor gitu ya Oh sampai Kak diletak sugan begitu nah itu tuh dia tidak beranjak dewasa berarti dia betah dalam secara kejiwaan dia betah dalam masa anak-anak dia betah dengan sesuatu yang di luar dirinya ayah kan anu gitunya uh sampai Kak ampun gitu tetangga enam kalaparan yuk terus ngomong di motor bimbiakan itu nggak baik gitu ya orang mah ya saya cukup benar lah itu cuna hobi hobi kan kudu kudu rasional tuh banyak hobi sampai nyelakakan nyelaraan batur tetangga kalaparan gitu ya kan yang tersebut otul jawarin mustakbir ahli naraka itu setiap orang yang keras kepala lalu dia suka mengumpulkan harta dengan kesombongan gitu otolin jawadin mustakbir makanya saya kurang senang gitu masuk komunitas-komunitas itu saya kurang senang karena memang lain karakter lain-lain karakter saya merin masuk komunitas motor misalkan sama sekolah komunitas gue Om menutupan gue semua Wah menung ajakan akan sarang kan ya saya mau sarangan lah sebab jika alpi agar jam mulir manas hari jamaah malah hari karena saya ngerasa namun orang komunitas itu jadi pelagu-pelagu itu kan tinggal di batur sepeda dan jika gitu wah ya gitu jadi harga sepeda sampai kata rasional sepeda ratusan saya mau tahu nah maka itu mungkin eh sama lain jual barang jual perasaan jual hobi kan hidup-hidup zaman ayah anumahal itu lain barang lebih gaya hidup kopi itu paling 10.000 lah ke warung tapi ente menyes di hotel di hotel dengan nungguan gitu musik suasana menah gitu kita tempohan lu banung gelis gitu kita kopi jadi 15.000 tuh berarti kopi ini sama 15.000 gaya hidup nah 22.000 ini mahalnya ini hidup zaman ini coba pikir dahar bahwa itu dina 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 daun itu beres daun beres tapi kan jelma aduh kumanya menekan piring mes piring mes piring deh datang rumah makannya piring eh jelma mes mes dina piring beres dahar nyanyi nyen karaoke jadi ente ke rumah makan ngelepok 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 minget sampai kอะไร ngelepok ball ral minget dina sll ngelepok tuh Wow gimana udah meronakan poll dos saya itu kurang senang juga dan kayaknya belum pernah juga saya diajakan kehidupan lalu saya ikut gitu belum pernah juga karena buat apa gitu hadis riwayat siapa? Harisah bin Wahab siapa penuhuni neraka itu? Kulutul jawadin mustaghfirin selamat menikmati